Saya pergi ke Malaysia Yang bawa saya itu Parkir mobil Begitu parkir Mobilnya banyak, rumahnya megah mahal Tulisannya Ini karunia Tuhanku Untuk menguji aku Apakah aku bersyukur atau aku kufur Setiap melihat kaligrafi itu Dia akan tahu bahwa ini punya Allah SWT Masya Allah kita boleh belajar daripada orang Malaysia ya guys ya Saking kentalnya ya Orang kaya di Malaysia pun Seperti itu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujuk Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam dunia dengan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana Dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys kali ini kita akan scroll-scroll disini ya guys Ada beberapa kiriman video daripada teman-teman sekalian Dan kita juga menyentuhkannya dengan banyak video yang ada di Youtube Nah tanpa berlama-lama ya kan Nah karena banyak temanya kali ini Jom-jom kita simak videonya Siapkan kopi Kalau teman-teman habis bekerja Ya kita istirahat bareng Rehat-rehat bareng Sambil nonton bareng ya kan Kalau teman-teman habis Salat isa Ataupun habis zuhur Habis makan siang Atau lagi makan siang sambil nontonin saya Ya terima kasih banyak Jom-jom kita simak videonya Semoga bermanfaat Semoga ada hikmahnya Ada kebaikannya dalam video kali ini Jom kita simak videonya Let's go Semarinda Ya lagi Empat lagi Kembali ke Bapak Ya teruk Kok tanya Bapak lu Lu gak tau Tanya-tanya saya Ayo tiga lagi Teruk Mirip suaranya ya Mirip-mirip suaranya Oke lanjut Kalau di ruang tamu ibu Ada tulisan kaligrafi Saya pergi ke Malaysia Yang bawa saya itu Parkir mobil Begitu parkir Tulisan di dinding depan rumah Hadha minfat lirabbi Liya beluani Aaskur am akfur Mobilnya banyak Rumahnya megah mahal Tulisannya Ini karunia Tuhanku Untuk menguji aku Apakah aku bersyukur Atau aku kufur Setiap lihat kaligrafi itu Dia akan tahu Bahwa ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam rumah Saya lihat ada kaligrafi lagi Rabbir firli Wali walidayah Wali man da'ala Baytia mu'mina Ampulkan aku Dan kedua orang Tuhaku Dan semua orang Yang masuk ke dalam rumahku Dalam keadaan Beriman Kalau kaligrafi Yang dibuat di rumah Tamunya ingat Allah Tamunya dapat pelajaran Kalau di ruang tamu Masya Allah Kita boleh belajar Daripada orang Malaysia Bahwasannya kata Ustaz Abu Samad Orang di Malaysia Orangnya kaya Tapi ada banyak kaligrafi Yang mengingatkan tamunya Kepada Allah Yang membuat tamunya Itu semakin beriman Yang membuat tamunya Semakin bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Saking kentalnya Orang kaya di Malaysia Pun Seperti itu Bukan patung-patung Yang biasa kita lihat Orang-orang kaya Itu banyak patung-patung Di rumahnya Tapi kalau di Malaysia Ini kata Ustaz Abu Samad Masya Allah Tabarakallah Ada kaligrafi Yang mengingatkan Tuan rumah dan tamunya Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Assalamualaikum Abah Saya dah balik Eh Syah Isya Kenapa balik Eh tak payah balik lah Tak kisahnya Ni tak payah balik pun tak apa Betul Tak kisah Tak apa tak apa Ini balik buku apa ni Eh ni balik buku 2 Buku 3 Akan manis Abah ni apa Pilih-pilih uang pula Tak boleh betul kan Abah tau Ma Tengok tu ma Tengok tu Anak awak tengok tu Menjawab Seteh Arwah mah kau ni Kalau dia hidup lagi Dia Dia bisikkan kau tak tak Ih apa orang buat Tok sangat kebangai Berangai kau tu Pakaian kau tu Tak menambahkan perempuan Patutnya kau pakai lah perempuan Sikit manis Ke Abah tengok Tau tak Ini tak Dah macam jantan Abah bela perempuan Bukannya jantan Cuba kau pakai look sikit Pakai perempuan Kan manis Ini tak Dengan jalan kengkang kau tu Abah dulu tak ada Kengkang sangat Aduh Memang silap Abah lah Dulu Abah nak ke sangat jantan Memang Abah dapat jantan Tapi jantan yang sebaru siap Aduh ini cewek-cewek tomboy Ceritanya kan Gitu ya guys ya Allah Aduh Ada macam jantan Dap Dia memang Ya susah juga sih Ada orang memang seperti itu Tapi memang Ya salah abahnya juga gitu Dulunya pengennya jantan gitu Mungkin waktu kecil dipakaiin Baju-baju cowok gitu Bisa jadi gitu kan Abang try abang tunjukkan satu Apa ni Lastik pun boleh dapat ikan eh Mana lah tau dapat ikan Oh ada orang tak kenal lagi abang Slingshot ni apa benda Wow Itu lastik Oh dia tu kena tolong isang rimbol lah Nampak ikan baru nak bau Kan ketakil lah Roti baling roti Kat mana raya ke apa tu Kat simen tu Kecik Tapi kena batu lah Mana ikan Nampak ikan Nyaris Kalau tak Tengok geng Tengok geng Padu lah Lastik dia Oh macam Padu lah Lastik dia Dapat ke Tak Dalam masa Wah Ini kalau dah pro Kan dapat biasanya Kita boleh Dapat gaikan Macam mancing lah ni Mantap tuh Mantap Boleh juga tuh Dicoba ya guys ya Aisho Speed membuat gerakan Menggosok sabun kilat ke badannya Setelah disiram air es Karena keguginan Lebron James cuma berteriak Sambil meninggalkan bangkunya Beberapa saat Ketika diguyur air es Hulk seperti orang keteteran Karena suhu badannya kaget Saat diguyur dengan air es Danny Alves akan teriak Dan menggigil di tempat duduknya Setelah dicurah air es Balotelli menari-nari Seperti cacing kedinginan Dan membanting ember baskomnya Saat ia membilas dirinya sendiri Dengan air es Salah ketika disiram air es Langsung kabur Namun ia malah terjun Ke kolam renang Neymar setelah ia membasahi dirinya sendiri Dengan air es Langsung lompat-lompat Dan berlarian Messi awalnya mau terlihat cool Tapi ia bangkit juga Dari kursinya Kurang dari satu detik Setelah dibasahi air es Tapi God asli ini berbeda Ronaldo pernah kedapatan Masuk kulkas raksasa Masuk bath hub Berisi penuh es batu Dan saat ia diguyur air es Ronaldo cuma berikan respon Dengan diam di kursinya Lalu berikan dua like ke kamera Wah memang Relax Mantap banget lah Yang nak sedap ni Tak nak lah Tak nak? Otor di sana? Tak nak tu maksudnya nak Tak nak tu pun tak tahukah Astaga Begitu Tak nak makan lagi ya? Tak lapar pun Tak lapar? Tak lapar pun Maksudnya dia lapar So aku kena bawa dia pergi makan Kalau macam tu kita makan Kenny Rogers dululah Makan dulu Okey Awak nak makan apa? Saya tak kisah pun Makan apa-apa Tak kisah? Ini kalau tak kisah Maksudnya dia nak makanan Yang merenyangkan Yang wajib ada visit Yang Okey tak? Makan dekat Kenny Rogers Okey? Okey sangat Okey sangat? Okey sangat Maksudnya aku punya tambah Makanan lagi Okey tak apa Awak tunggu kejap Ni saya tahu Awak mesti nak muffin kan? Tak lah Yang Dia punya corn muffin Dia buat comeback Sebab dulu kan ramai awak suka Oh ini iklan tapi Tapi contentnya manah hari gitu Yang paling suka ni Corn muffin ni Sebab dia ada rasa manis-manis sikit And little savory Semua Kenny Rogers outlet ada ke? Mesti ada Kalau awak nak makan hari-hari pun Saya boleh bawa Alhamdulillah Gak sayang Awak sangat memahami hari ni Yang Nak Sedap ni Tak nak lah Gitu ya cewek tu ya Tak nak lah Nak berarti Tak lapar lah Berarti kalau dia bilang Yang lapar Berarti gak lapar berarti dia tu ya Gak harus kita beli makanan sebenarnya Gitu kan Kak tahulah guys Guys ya cewek tu memang begitu Lanjut Pria Rusia ini merupakan iron man di dunia nyata Wow Ia telah membuat kostum iron man yang tidak hanya keren secara visual Namun dapat berfungsi layaknya iron man sungguhan Wow Ia mampu membuat arc reactor dengan menggunakan hidrogen Tangan repulsor yang bisa menembak bahkan dapat mengeluarkan api Juga membuat otot artifisial yang bisa meningkatkan kekuatannya ketika menggunakan kostum Wow Semua itu ia buat dengan diawali sketsa di atas kertas Lalu membuat modelnya dengan tanah liat Yang kemudian ia scan dan pindahkan ke komputer Untuk kemudian dicetak melalui printer tiga dimensi Tidak hanya sampai disitu Untuk menciptakan kostum yang kuat Ia melapisinya dengan bahan metal menggunakan teknik elektroplating Dengan keahliannya Orang-orang sering menyebutnya Tony Stark di dunia nyata Ibu ini marah besar setelah mengetahui bahwa anaknya membeli perangkat mahal secara online tanpa izin Dengan kemarahannya memuncak Ia terus menanyakan anaknya tentang pembelian tersebut Anak laki-laki itu terlihat ketakutan dan mengaku tidak tahu apa-apa Melihat sikapnya yang tidak kooperatif Sang ibu semakin geram dan memaksa agar anaknya segera membuka paket itu Dengan penuh rasa penasaran Karena merasa tidak pernah melakukan pembelian Anak itu akhirnya membuka paket tersebut Namun saat paket itu dibuka Kejadian mengejutkan pun terjadi Oh di prank, di prank, di prank dia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya dik, apa dik Paket jual apa ni Ada ni apa Haa, rempah dik, rempah Rempah kari ikan ada, daging ada Haa, gulai ada, rendang ada, macam-macam ada Ada ni rempah apa Kali-kali-kali yang mana anka Kali-kali ikan dik Ok, berapa nak Satu Satu Untuk bagaimana tu? Sekilo ikan ke, sekor ikan ke Sekilo ikan Sekilo ikan Ok, sekilo ikan kan Panggil, ok Ini saya sikit tumbuh dulu Haa Lepas tu yang ni lada Lada Ok, yang ni jentan manis Yang ni kunyit Dan kas-kas Jentan putih Haa, itu je untuk kari ikan Untuk sekilo ikan ni Haa Kalau yang ni macam mana nak masak dia ke? Masak dia, ok Tumis dulu, tumis Tumis bawang Lepas tu, tumis lagi repah ni Alba campur ni Masuk rempah Tumis dulu Lepas tu masuk santan Lepas tu masuk ikan Lepas tu Lepas tu Lepas tu Oh, dia jualan banyak rempah-rempah kayak gini ya guys ya Wah, mantap Gila ini ya Saya Sebagai murid Ustaz Azhar Idrus Sebagai ulama 5 tahun yang lampau Beliau datang Bukan naik pesawat terbang Naik kereta Menyeberang laut Sampai ke Dumai Masya Allah Dari Dumai naik kereta Sampai ke Pekan Baru Sampai ke Pekan Baru Sampai ke Pekan Baru Beliau datang ke rumah saya Berjumpa dengan Almarhum Mah-Mah saya Masa itu masih hidup lagi Tahun 2017-2018 2019 Almarhum Mah-Mah saya meninggal Jadi kami bukanlah orang yang bersaing Kerana khasad Bersama kami hari ini Di Kelantan Tendaknya bersama jugalah kita nanti di surga Dan nanti di kertaus Ada orang-orang yang dicari oleh Allah Apa kata Allah Aina'l-muta'abbu Nabi Jalali Mana orang yang berkasih sayang kerana aku Saya berharap Pendaknya nanti dia Saya Semogalah kita Berkumpul dengan guru-guru kita Di hari kiamat kelak Amin amin Ya Rabbal Ahlamin Tok Imam Tok Bila Minta anak dara orang Pahak keluarga puang kata RM30,000 Pasal dia ni mengaji kodeh Jadi orang laki Tak ada piti Ada RM15 Tak soal tawak-tawak lah Bukan nak beli lembu Mau cari RM5,000 lagi Dah setuju juga cari orang lain Bunga bukan sekutung Dah dia letak ke ke pandai dia Dah anak dia Lepas dia kata Apa kita Kali mak dia pakai Pepper sahaja kat RM15,000 Secapai RM30 3 tahun pakai Pepper lagi Dah Makan para-parang Dah akan lopak tikan ni Yang nak dara orang Sushi Makanan jemur Muka naik kero Jangan main Berduduk pinjam rendah Makan sushi Makan wakyu Ini akhirnya lama Jadi Khabar gitu lah Cuma pihak perempuan Kalau boleh sotok tinggi-tinggi sangat lah Karena ada Sebut dalam hadir Yang paling barakah Yang paling rendah Maskawinya Ingat tu guys ya Buat teman-teman yang masih Lanjang ya kan Buat cewek-cewek Ya Yang paling berkat adalah Yang paling murah Maskawinya Macam tu Yang paling rendah Maskawinya Macam tu ya guys ya Masya Allah Insya Allah barakah ya Kita mengharap barakah Dari Allah SWT Tapi kalau laki-lakinya mampu Ya gak apa-apa Ya kan Mungkin 100 ribu ringgit ya Buat laki-laki itu Macam 100 ringgit Itu it's okay Itu kan Ya Macam tu guys Saya bela lah Teman-teman ya kan Oke lanjut Masya Allah Umbur berapa Waktu itu Waktu aku bawa kau ke Jakarta Siap Mau nijin 23 tahun Jadi aku masih Langseng ya Siap Ini dulu Dulu Saya bawa Waktu masih muda Saya bawa ke Jakarta Siap Masuk Latihan komando ya Siap Komando 74 Siap Tapi Dulu Saya Oke Siap Saya baik gak Siap Baik Gak kejam kan Siap Siap Seronok lah Kita tengok ya guys Masya Allah Jadi disini Candaan Pak Prabowo Saat bertemu Mantan anak buahnya Mantap Itu je go Kau buat apa kat sini Biasa abang Malah hujan Sini jadi lompat dia lah abang Abang Pakcik Pakcik Tengok ni Saya ni Bukan abang awak Bukan pakcik awak Saya cikgu awak Tengok ni betul-betul Okey apa ni Kau sini Bagi saya Bat sini Apa ni Kenapa tak komplit Aduh Cheese tayar kereta Tayar Hilak Ini cheese saya bawa daripada Itali Berat dia 48kg Yang ramai tanya saya Berapa harga Sebijik ni lebih kurang Rate dia 4 ke 8 Beserta sijil halal Dia ada yang ada Yang mudah lagi Tapi tak ada sijil halal Ini mahal sebab ada sijil halal Sebab saya ada orang lain saya Tak halal Ini halal insyaAllah Okey saya akan bisa besar Sebab nak bagi dia senang Potong Bagi dia rata Wow Ramai kali Bismillahirrahmanirrahim Cheese ni Dia nak jadi Dalam setahun Baru dia Wow Alhamdulillah Sikit ke Sikit ke Sikit ke Pengah Amat nak kopek ni bang Alhamdulillah Alhamdulillah Wow Alhamdulillah Sampai ikan bekas Wuhh Berbelum Cheese Tayak kereta Tayak haylak Ini cheese Saya bawa Daripada Itali Tapi Saya belum pernah Makan cheese Cheese kayak gini Gimana rasanya Coba komenda Yang baru-baru Merasakan Viral nih di Malaysia Coba yang udah Merasakan Daripada teman-teman Sekalian Coba komen Gimana rasanya Enak gak sih CR117 One Wah mantap tuh Pandangan Pak Ustadz tentang Poligami itu Kayak gimana Poligami Jelas Aturannya dalam Islam Boleh Halal Tapi tidak titik disitu Koma Bagi orang yang mampu Mampu ini yang berat Bukan cuma Mampu finansial Yang paling sulit adalah Mampu berbuat adil Itu yang sulit Cinta Itu tidak bisa dibagi Maka Jangankan saya Jangankan kita Rasulullah pun Pernah di komplain Sama Aisyah Datang istri tuanya Nabi Bawa kue Lalu Siapa yang terima Aisyah Ditumpahkan Di depan para sahabat nih Bagaimana kira-kira Sikap kita sebagai suami Di depan sahabat Di depan orang banyak Dipermalukan seperti itu Tapi Nabi Tidak merasa malu Dan tidak merasa Dipermalukan Nabi hanya berkata Kau lihat ibumu itu Lagi cemburu Itulah mampu Ya Kalau kita tidak mampu Cukup Kata Quran Cukup satu Sepatutnya imam Baca surah Rakaat pertama Semayang maghrib Contoh Gairil maghdubi alaihim Waladhalil Makmu tunggu Amin Baca surah Amin Amarama Patutnya imam Bismillah Baca surah Allahu Akbar Belakang macam Baca wasong alam Mereka tengok Hukumnya Mereka adalah Mu'afiq Baca surah Fatiha Sunat imam tadi Tunggu dalam rokok Allah s.a. Laku pergi rokok Naik balik Batal tau Tunggu lah Rokok Jadi rokok lama Boleh tasbah Lama Subhanallah Rabbi al-Azim Boleh berdoa pulak La' Rabbi al-Filih Makmu Habis fatihah Bawa boleh rokok Satu lagi Kadang-kadang Kita perpertikaikan Anak Ada hikmah Anak Bukan semua pandai Bukan semua pandai Akademik Tapi mungkin pandai kemahiran Kau tengok abang Kau seorang lawyer Seorang engineer Seorang doktor Kau duduk rumah Menyusahkan aku je Rupanya bila kita sakit Yang duduk rumah tu lah Yang bela kita Allah Jelapkan badan kita Suapkan kita makan Kita dah lah Kena stroke Dah tak jelas Dah apa kita cakap Mak Mak nak apa Mak Yelah nanti saya cari Kawan pun ingat Mak kau nak apa Mak aku nak jambur batu Ya Ha Betul Mana kau boleh faham tu Yelah mak Nanti saya cari mak Ya Yelah Yelah Yang tu pun pula Dengan asapnya sekali Dia boleh paham Hikmah dia Akan orang tanam tabu di topi rumah Cabut ubi sampai ke aka Kalau hidup membaca hikmah Selaut garam terasa tawa Tentu lagi karena Alright guys setelah soal videonya Dan itu tadi ya guys ya Kita scroll-scroll banyak banget yang kita dapat Daripada scroll-scroll kali ini ya guys ya Allah Dan ya Semoga teman-teman terhibur Semoga teman-teman Ya mengisi waktu luang teman-teman sekalian ya kan Sambil cari hiburan di youtube Dan ya saya juga senang gitu Banyak juga istilahnya Ustadz-ustadz di dalam scroll-scroll kali ini Itu yang membuat saya itu semakin semangat gitu ya guys ya Karena kenapa gitu kan Ketika mendengarkan cerama Ataupun nasihat daripada usaha-usaha itu Nah jiwa kita itu terisi guys ya Jadi gak gampang untuk Apa namanya itu Ya mengeluh ya kan Sedih ya kan Rapu dan lain sebagainya Semoga jiwa kita Hati kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alright guys itu dulu videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila disalah katamu dimaafkan Kalau kalian suka Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax